Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kalau yang mengikuti video saya insya Allah dua hari yang lalu ya hari Rabu mungkin saya akan merubah ini setelan klep dengan kondisi mesin dingin setelan katup in 0,10 atau 0,10 sedangkan katup X 0,15 kalau innya insya Allah ya masih standar kalau dingin normalnya kan 0,13 sangat masih oke tapi yang berubah drastis itu adalah di katup X yaitu menjadi 0,15 yang berubah itu terutama adalah selisihnya antara in dan out itu kalau standarnya kan 0,10 ini menjadi 0,05 apa yang terjadi di kemarin itu berusaha juga merubah pengapian ya teman-teman insya Allah itu di 10 derajat atau 11 pokoknya turun dari sebelumnya yang 15 itu aja teman-teman terus angin-angin ya harus pakai perasaan seperti itu kembalapnya biar lewat dulu ini di hari Sabtu masih pagi ya bukan pagi aja jam 10an tapi belum saya hidupkan itu karena hanya perasaan ya teman-teman perasaan rasanya sih berat ya teman-teman berat-berat ya apa kalau kita secara teknis itu memang merapatkan klep ya membuat kinerja mesin ya berat tetapi itu efisiensi volumetrik kalau yang ingin kena gak rapat sedikit 0,03 kemudian yang buang itu terlalu lebar itu kalau menurut logika kita akan nanti apa pembakaran itu bersih ya teman-teman karena banyak yang terbuang tapi kalau terlalu rapat juga itu juga membuang tenaga piston baru turun dan rangkah tenaga sudah kebuka jadi yang pertama itu bergeser namanya overlappingnya teman-teman bergeser bergeser yang klep X nya itu bergeser dan juga malah lebih lama durasinya karena lebih rapat itu apa teman-teman ya itu tadi kayaknya setelan itu kalau soal halus tidak itu perasaan saja ya menurut saya malah gak halus juga gitu loh teman-teman ya karena sudah kondisi mungkin ya dari Templar dan lain-lain tapi yang saya rasakan selama saya pakai dua hari itu teman-teman itu Insya Allah tarikan situ agak berat jadi sepertinya ya karena apa semuanya punya saya itu kan sudah saya standarkan gitu loh jadi kompresi juga standar karburator aja dan mungkin di helco itu yang enggak enggak pas gitu tapi kalau kompresi itu standar saya 12,6 waktu di tes kompresi itu kan dengan celah klep yang standar tadi kalau celah klepnya berbeda di tes kompresi juga beda itu kalau di tes kompresi kompresi Insya Allah turun karena namanya efisiensi volumetrik aja klepnya lambat menutup kalau semakin rapat tuh tapi efek yang klep X membuka lebih cepat dan tertutup tertutup lebih lambat itu biasanya orang melihat itu bersih ya teman-teman akhirnya tapi sebenarnya pengertiannya begitu kalau klep membuka, klep buang membuka itu tujuannya membuat kevakuman ketika overlapping itu itu di langkah akhir langkah buang membuat kevakuman di area-area silinder supaya apa gas yang dari klep itu gampang tertarik gitu aja karena belum langkah hisap ya teman-teman gunanya gunanya overlapping di situ tapi yang saya rasakan berat sama kayak banyak pakai AC waktu teman-teman kalau konsumsi BBM secara teoretis benar tidak berubah ya teman-teman secara teoretis tidak berubah tapi sepertinya karena karakter itu cocok ya mungkin untuk yang sudah apa kompresinya turun atau bagaimana atau noken asnya sudah berubah misalnya noken as saya juga masih standar gitu loh ya sudah saya ukur waktu itu masih dalam ring limitnya tapi apa poin yang saya senang itu teman-teman dikenal potnya itu tidak ada jelaganya ada lapi Aduh bener-bener sedikit selamanya mulai dulu dari turun mesin sampai sekarang itu pasti sudah hitam itu di ujung kenal pot ini kemarin salah pin aja bersegitit masih untuk ngetes lagi tapi memang benar-benar bersih teman-teman dan dikenal pot itu keluar air banyak luar air itu juga ya sudah seperti biasa tapi sepertinya kali ini airnya lebih banyak saya enggak tahu gitu kalau orang-orang bilangnya bagus ya menurut saya enggak bagus juga gitu terlalu banyak air itu reaksi kimia apa gitu lah teman-teman tapi mari kita coba sepertinya itu akhirnya setelan stasioner harus ditinggikan ya karena terlalu rendah maaf ya untuk tes tes itu saya nanti aja teman-teman karena bagi saya kaya itu segitang itu ya senormal gitu aja menenang antara 8-11 itu artinya seboros-borosnya pakai asyik penumpang kuonu dan seirit-iritnya nanti di sebelah katalah sendirian ngebut itu aja gamanya ringnya di situ saja jadi kalau ada yang dibawah tujuh itu bermasalah nisya Allah di apa di ini teman-teman di piston power jet terus kalau ada yang lebih dari sebelah ya Alhamdulillah gitu aja tapi menurut saya itu sudah itu dari cara mengendara supaya diketilkan yang tidak akan bisa semua orang menirukan itu aja kalau saya nanti ngetesnya itu lebih ke seboros-borosnya itu mungkin beda ya itu itu pakai logika seboros-borosnya kita ngetes nanti akan saya kasih muatan pakai semen aja nanti kita beli semen karena enggak ada penumpangnya penumpangnya kurus-kurus dikasih semen lima sak atau apa terus dipenyalakan AC jalannya naik turun tanjakan perkotaan itu yang menurut saya tes yang bener artinya apa ketika kita mendapat nilai katakanlah 8 orang bilang mungkin ini boros atau apapun ya Insya Allah orang lain bisa mendapatkan lebih dari delapan karena cara mengendarakan pasti tidak se-extrem itu muatannya tidak se-extrem jadi kita itu mau ngetesnya seboros-borosnya teman-teman mungkin bisa lihat channelnya Aspros itu bapaknya mengetes dijangsot itu sendirian full AC itu dapat 7,8 atau apa dia mau heran-heran gitu luar biasa itu itu irito teman-teman itu menurut saya itu jadi ngetes itu seboros-borosnya kalau saya bukan maaf yang di video-video YouTube tuh saya nggak akan nyuntuh itu ya kan apa orang lain akan kena php saya buka dulu aja businya sebelum dinyalakan ini ini belum saya nyalakan sekali habis tadi malam mengantar bapak saya ke rumah sakit biasanya saya melihatnya nomor satu dan nomor empat nomor empat itu yang sering error itu setelan klatnya nomor satu yang paling sempurna selalu tuh hubungannya nanti dengan arah air panasnya karena anak saya karena termostatnya itu ada di sini jadi nomor satu itu selalu mendapat panas yang tinggi justru bagus ini oli yang di samping jangan dilihat ya fokuskan sudah mulai agak kecoklatan dikit ya biasanya putih jernih gitu teman-teman ini seperti agak kecoklatan itu bagus sekali man yang saya seneng itu dikenal pot tidak ada jelaganya itu luman ada waduh sudah sedikit sekali nanti saat tes lagi aja kalau yang normalnya dari dulu setelah standar pengapian dinaikkan diturunkan pasti itu jelaganya mungkin karena akan ada silklat saya yang bocor tapi ini kok sembuh itu yang saya seneng itu nomor satu kalau tahu pedih di mata masih ada itu enggak tahu itu sepo atau itu aja yang mungkin masih bermasalah coba saya starter lagi ini kalau dilepas gini yang staternya beda teman-teman sudah kemasukan angin masih belum bisa kocok rendah sekali gitu teman-teman nah tergetar gitu ya nah itu berarti kan saya harus menaikkan stasioner setelan stasioner wow naiknya sangat banyak itu coba saya menentukan lagi aja yang geser tadi itu nanti kalau panaskan semakin minggu mutarnya banyak ini mungkin dua mutaran mungkin ini juga pengapian enggak apa-apa tapi saya tunjukkan dikenal pot itu yang saya suka teman-teman kalau yang video jalan kayaknya nggak usah ya teman-teman ya itu perasaan itu enggak usah nggak bisa diukur sebentar ada mobil lewat ini kemarin memang salah teman-teman tadi malam tapi jawab teman-teman percaya saya bener-bener aduh sedikit banget nanti kita tes jalan aja habis ini air yang banyak ini rap segini kan normal ya teman-teman biasa aja hitam kelam ini ini banyak air nanti disini kan banyak airnya nyemprot jadi kalau keluar asap nanti agak keputian itu itu bukan apa-apa ya itu berarti wap air yang mendidih itu aja ya kayaknya enteng sih saya pakai AC terus kemarin karena ngantar bapak saya hampir dua hari ketes itu lebih banyak pakai AC enak teman-teman menurut saya tapi cocoknya ini untuk ngeboats gitu loh jadi clapnya itu apa durasinya lebih banyak ntar saya berair agak kenceng itu nggak boleh ya sebenarnya teman-teman dalam kondisi mesin apa mobil diam kita menaikkan rp yang terlalu tinggi itu nggak boleh sebenarnya oh ini basah semua nanti akan ada asap putih itu bisa jadi shield clap tapi shield clap harusnya mulai awal nanti setelah panas 10 menit hilang udah-udah ini clap saya yang saya curigai bocor itu malah rapet ini saya lapin nanti kita tes aja kalau konsumsi saya nggak seberapa suka itu sebenarnya ngetes gitu-ngetes gitu ribet gitu loh nanti saya tunjukkan teman-teman cara membuat irit yang aman gitu loh yang aman bukan pakai ramu-ramuan yang apa itu pakai HCS ya nggak apa-apa ribet gitu loh man pakai yang praktis-praktis aja mau asak di mobilnya banyak selang-selang yang bersliwaran itu inovasi ya saya hargai teman-teman tapi saya nggak lah kalau bisa seperti Pak Hartanto Edumbah gitu bandwil itu hanya setting karbu tetapi memakai CO itu akurat di laman-laman CO meter nanti bentar saya baunya ini kamera nggak bisa merekam bau ya nggak seberapa menyengat seperti biasanya tapi yang paling seneng pokoknya saya ini ini loh aduh seneng sekali ya biasanya pokoknya setiap pulang saya habis ngetel lagi saya lihat apaan itu kok masih hitam aja ini bersih banget oke oh iya lupa ini saya matikan lagi sastater lagi seperti ini kalau dulu itu langsung ya senggol gitu itu kan karena berat ya teman-teman Pak Hartanto belum berputar ya itu clap tuh menekan banyak selainnya noken asli bekerja lebih berat agak lama gitu teman-teman kalau dulu ya itu nanti ada hubungannya dengan apa durasi tapi ya kalau kita kendoran clap itu sebenarnya kompresi dinamisnya besar juga berat di mesin gitu loh teman-teman teman-teman apa berkenan nanti kita bagikan apa namanya durasi lift terus kompresi rasio kompresi dinamis kompresi statis LSA loops version angel kalau teman-teman berminat sih berminat apa mendalami bukan mendalami menambah wawasan gitu aja saling belajar gitu aja sih teman-teman bukan saya minterin mau saya tutupah belajar akan panjang oke ini saya mau tes konsumsi bensin satu paling males ya sebenarnya gini ini ini sudah saya pasang selangnya kan selangnya itu masih kosong ya kan nanti saya taruh di dalam botolnya yang ini sudah saya siapin satu liter ini nanti saya taruh di ini teman-teman botol yang Fanta ini yang ini saya buat hidupin dulu sampai terisi penuh maksudnya sampai mengisi selangnya penuh itu aja jadi nanti tesnya kita yang satu liter sudah habis itu aja dapat berapa kilo oke saya hidupkan dulu yang disini supaya bisa terisap selangnya supaya terisi selangnya aduh ngomongnya ribet amat itu selangnya kebesaran ya teman-teman lebih lama itu juga itu rendah gitu ya teman-teman oke pokoknya saya tunggu nanti kalau sudah penuh baru saya ini isi ini dulu katuannya dulu ini isi selamat menikmati wow nah ini hilang satu cc reset 0 pakai ac ok selamat menikmati terima kasih 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 Saya ajar-ajar Kewodak Mobil aja sih, emang-emang Udah iya gak ada nih yang udah Almarhum ya Tapi biasanya ada penggantinya yang diadain disini Ini jam sibuk ini Masih nyampe balap semua pokoknya Sama seperti itu Aduh, beneran Biar tahu seberapa Tapi kalau udah kenceng gak loh Pokoknya pakai AC ini gak Kalau nyampe, kalau di jalan-jalan Tempatnya 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 Terima kasih. 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 seampun kok kita megangin duit talinya terlalu safety saya takut teman-teman sampai bawa air apa saja takut sudah bakaran namanya apas ya teman-teman tetap kelihatan kita pasang lagi selarnya disini tertara kita harus ambilnya 6,7 km mantep ya teman-teman boros pol tapi kan menurut saya gak beda jauh juga dari yang kemarin waktu tes dengan apa itu teman-teman yang pelampung dinaikan jadi saya memang gak concern apa ya boros-boros gitu gak teman-teman intinya kita bikin tahu kalau segitu tetap normal aja kalau hijang saya normal teman-teman jalannya ngewajak terus ya udah turunnya waktu pulang tapi kan saya ngewabu terus terus gaspol lah istilahnya teman-teman seperti itu jadi hampir mirip kemarin kan kita tes setengah liter itu dapat di 3 lebih juga itu sebenarnya kemarin karena masih ada sisa jadi nanti saya mau kembalikan ke settingan standar saja berat gitu aja sih durasinya kok lupain langsung aja kita lihat kenal potnya mumpung disini mumpung masih disini aduh kok lupa tipis sekali oh biasanya mantap ini hitam total ini ini malah mungkin karena kita angin-angin kemarin saya tambahin ya tapi benar-benar teman-teman biasanya aduh ya masih lajar itu itu yang saya ingin dapat nanti teman-teman biasanya hitam kelam nah itu dari apa pengapian atau perubahan durasi klet itu saja yang bisa saya bagikan silahkan ditunggu video setting-setting berikutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah metode test saya seperti itu pemahamannya teman-teman insya Allah itu sudah paling borosnya gitu loh jadi gak kena php teman-teman pasti bisa lebih irit lagi dari situ karena kan gayanya gak mungkin seperti itu kalaupun gayanya seperti itu ya pasti sama dengan saya itu paling borosnya sudah insya Allah seharusnya tambah penumpang ya kami seawal itu sudah mewakili teman-teman pasti bisa dapat lebih iritnya gitu loh makanya ngetes itu borosnya kalau saya jangan iritnya mudah-mudahan metode saya itu bisa apa ya dipahami oleh teman-teman tapi silahkan memakai metode yang apa seperti di youtube itu yang malah diirit-iritkan gitu itu saya malah merasa di php kalau seperti itu